salam damai sejahtera tata suci vatikan pada tanggal 25 februari ini umumkan kalau paus franciscus sedang sakit dan paus tidak akan menghadiri forum internasional dengan para uskup dan wali kota pengungsi dan keluarga tunawisma di florence italia minggu depan karena istirahat yang ditentukan dokter untuk nyari lutut yang sedang ia derita menurut vatikan paus juga tidak dapat menghadiri prosesi tradisional di bukit aventin roma dan misa di basilika santa sabina pada hari rabu abu katanya karena sakit gonalgia akut dimana dokter dari paus telah meresepkan periode istirahat lebih banyak untuk kakinya sehingga paus tidak memungkinkan untuk banyak berjalan sekalipun sedang menderita sakit lutut yang akut dan membatalkan semua agenda tapi tiba-tiba paus franciscus pergi ke kedutaan rusia untuk tahta suci di villa della conciliation untuk meminta di akhirnya pengoboman di ukraina percakapan dengan duta besar moskow Alexander F. Dave berlangsung sekitar setengah jam mediasi paus franciscus dengan rusia datang setelah seruannya yang tulus untuk perdamaian di ukraina dengan undangan untuk umat katolik dan kristen pada umumnya serta umat beriman di mana saja berada seluruh dunia untuk berdoa dan berpuasa pada tanggal 2 Maret di hari rabu abu paus franciscus berkata kami orang-orang beriman tidak kehilangan harapan dalam secerca hati nurani mereka yang memegang takdir dunia di tangan mereka dan kami akan terus berdoa dan berpuasa seperti yang akan kami lakukan pada rabu abu berikutnya untuk perdamaian di ukraina dan di seluruh dunia itulah paus pemimpin gereja katolik yang kita miliki sekalipun sedang sakit yang harus istirahat tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri tapi dia masih memikirkan tentang dunia dan perdamaian yang sedang dia perjuangkan semoga apa yang paus franciscus perjuangkan itu membuahkan hasil semoga usaha dari paus franciscus mendatangkan kuasa Tuhan yang membawa perdamaian dunia bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya bagi yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami dupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati